Intro Mungkin kalian agak sedikit aneh ya Sama judul yang mbak ojan tulis Thermal mood non root Emang sedikit agak aneh sih Ya mungkin sebagian user itu ada yang gak percaya dong Kalau misalkan emang beneran kalian salah satunya Berarti kalian harus stop nonton video ini dong Tapi kalau misalkan kalian penasaran dan pengen tau lebih banyak Silahkan lanjutin video ini dong Tapi eh jangan lupa tekan dulu subreknya Video kemarin-kemarin itu bang ojan sering banget Bikin konten tentang mode game Tapi secara percuma gitu dong Kalau misalkan thermal throttling di hape android kalian Masih tetap aktif Nah sebenernya tujuan utama bang ojan Pengen review modul magisk yang bernama Thermal mood versi 2.0 Yang dibuat oleh mang rip rock Emang beneran thermal mood bang? Oke bang ojan jelasin dulu ya Jadi biar kalian gak salah paham jom Yang bang ojan bahas sekarang Bukanlah thermal engine atau thermal config Melainkan mitigasi thermal Atau lebih jelasnya ya thermal sensor Atau biasa orang bilang thermal service Ya kalian pasti tau lah Emang sih biasanya user lain yang bikin video kayak gini Dan menjelaskan file ini Dia nyangkanya thermal mood Kenyataannya ini thermal service Emang beda bang? Ya jelas beda jom Thermal mood di hape android truth Itu file thermal engine nya Diedit dan dimatiin limit suhunya Ada juga yang dinaikkan kecepatan CPU nya Nah tergantung tipe thermal mood nya Nah sedangkan thermal service adalah Sensor yang memantau thermal engine Nah lebih tepatnya kayak gini jom Thermal itu ada jalurnya Barisan pertama itu thermal engine versi 2.0 Nah thermal jenis ini mulai muncul di android 10 dan android terbaru Ya bisa dibilang sih ini thermal engine versi terbaru Terus barisan yang kedua adalah thermal versi 1.0 Nah thermal jenis ini muncul di android 5 lollipop sampai android terbaru Jadi kalau misalkan kalian pake android 10 atau diatasnya Thermal nya itu ada 2 jenis jom Nah kedua jenis thermal ini punya profil yang namanya thermal service Nah kalau misalkan kedua thermal engine ini pindah mode Maka mode yang ada di thermal service itu bakalan pindah juga atau bakalan berubah Yang bakalan bang ojan bahas adalah thermal service nya jom Kalau misalkan thermal 2.0 dan thermal 1.0 Itu buat hp android yang udah di root Nah thermal service ini punya 7 mode jom Mode yang pertama adalah none atau kosong Terus mode yang kedua adalah light Mode yang ketiga adalah moderate Mode yang keempat adalah saver Mode yang kelima adalah critical Mode yang keenam adalah emergency Dan mode yang ketujuh adalah shutdown Nah dari ketujuh mode ini punya pengurangan kinerja yang berbeda-beda jom Yang kalian bisa lihat di bagian kanan mode jom Jadi intinya semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi juga pengurangan kinerjanya Nah tugas kalian adalah merubah mode di thermal service menggunakan CMD atau LADB Karena ya sampai sekarang itu hp android non root hanya bisa merubah thermal service tanpa merubah thermal engine nya Jadi ini bukan thermal mode Nah meski kalian hanya merubah sensor dari profil thermal service itu tetep aja jom HP android kalian bakalan terasa sedikit lebih panas Tapi yang gak sepanas menggunakan thermal mode apalagi disable thermal Wow itu bener-bener panas banget Nah kode untuk merubah sensor thermal adalah CMD Spasi Sensor service Spasi Override Strip Status Spasi Angka Nah contohnya kayak gini jom Gimana? Udah paham kan? Oke langsung aja kita eksekusi jom Oh iya Biar bawa aja semakin semangat lagi Jangan lupa jom Tekan tombol subrek Sekali aja Oke disini hp bang ojan itu dalam kondisi non root atau belum di root Dan bang ojan menggunakan aplikasi briefen Kenapa? Soalnya lebih mudah dan lebih simple Nah kalian bisa menggunakan aplikasi LADB atau aplikasi bajigur Dan bang ojan unlocknya menggunakan PC Kalau misalkan kalian gak punya PC ataupun notebook Kalian bisa menggunakan 2 hp dan OTG Oke disini aplikasi briefennya sudah terbuka dan sudah bisa digunakan Sekarang kita tekan aja oke Dan di bagian kolomnya kita ketik aja CMD Spasi Thermal service Spasi Override Strip Status Nah selanjutnya disini kalian kasih satu spasi Kemudian isi pakai angka dari 0 sampai ke 6 Nah disini bang ojan isi pakai angka 0 Kemudian kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling Mungkin di awal-awal pasti bakalan hijau Tapi yang namanya thermal throttling itu bakalan kerasa Atau bakalan ada efeknya kalau misalkan udah berjalan 1 menit atau lebih Nah disini untuk berjalan 1 menit yaitu warna kuning agak keijauan Ini di angka 0 Dan sekarang kita coba rubah menjadi angka 6 Kemudian kita tekan aja enter Oke sudah berubah Sekarang kita tes lagi menggunakan aplikasi thermal throttling Nah disini warnanya hijau Cuma agak kekuningan Dan sudah berjalan 1 menit itu warnanya bener-bener kuning banget Dan di 1 menit lewat itu kuningnya bener-bener turun Jadi itulah perbedaannya thermal service dari angka 0 sampai angka 6 Semakin tinggi angkanya itu semakin ngedrop performanya jom Nah cara yang mbak ojan praktekin barusan itu adalah cara manualnya Dan jika kalian pengen yang simple atau menggunakan file execute Disini mbak ojan punya 1 file yang bernama thermod 2.0 shell Ini dibuat sama bang riprog Nah kalian download aja filenya Kemudian kalian ekstrak si file tersebut Boleh di ekstrak di mana aja Nah di dalam file yang udah di ekstrak itu ada 2 file jom Namanya apply dan unapply Nah kedua file itu harus kalian pindahkan ke luar folder Nah kalian pindahkan aja dari folder thermod Nah kalian pindahkan ke memory internal Jadi biar gampang dicari Nah selanjutnya kalian buka dan kalian copy aja jalur yang ada di atas Atau kalian hapalin juga gak apa-apa Kalau misalkan ingatannya masih bagus Nah selanjutnya kita buka aplikasi briefon Atau mungkin LADB atau bajigur Bebas senyamannya Nah selanjutnya kita klik aja garis 3 Kemudian kita pilih exec command Kemudian kita pilih ok Nah kodenya kita ketik aja sh Kemudian spasi Dan pastikan jalur yang tadi Kemudian kalian tambahkan garis miring Kemudian nama filenya Nah nama filenya adalah apply.sh Atau apply.sh Kemudian tekan enter Nah selanjutnya kalian tunggu proses sampai selesai Kalau misalkan kalian mau reset Kalian jalanin aja file yang kedua Yaitu unapply.sh Oke sekarang langsung aja kita tes in game Nah disini hp bawa aja Kondisi atau posisinya non root Gak pasang yang namanya thermal moon Ataupun disable thermal Ya di awal aja memang udah enak banget Cuman ya disini bawa aja Nyarenin aja Disini kan kalian otak atik Yang namanya thermal service ya Jadi siapin cooler Soalnya hp kalian bakalan kerasa agak panas Perlu kalian catat dulu Kalau misalkan kalian menggunakan file execute Yang Bang Ojan share Nah ini modenya cuma ada satu Yaitu mode 0 aja atau none Dan yang satu lagi itu buat ngereset Atau kembaliin ke devowel Jadi gak ada mode 2 Gak ada mode 3 Sampai mode 6 Kalau misalkan mau pake mode Kalian harus menggunakan cara manual Oke gitu aja Thank you